selamat menikmati nah ini mau ngelanjutin dari video yang pertama yang part 1 yang kompresinya pakai pertalet nah ini mau dibongkar headnya ini masih pertalet mau dibongkar sekalian diburet terus nanti dibugut buat dirubah ke pertamak turbo ya pantangin aja terus oke nah ini udah dibuka headnya ini sisa pembakarannya terus dibusi ini warna pembakaran dibusinya gak begitu jelas ya ya rada kecoklatan gelap warnanya terus disini ini sehernya ini sehernya pakai RxS Over 100 terus mendem sehernya kita ukur mendem sehernya ini sudah posisi top tema kira-kira aja ya mendem sehernya ini 1.4 eh terus disini mau kita buret ini berapa volume kita siapkan kita siapkan alat-alatnya dulu ya ini alatnya udah disiapkan jadi jadi yang harus disiapkan itu alatnya buat ngeburet tapi ini versi sederhana aja ya bukan yang proper banget alatnya masih pakai alat biasa itu yang disiapkan ini kaca kaca buat nutup head yang sudah dibolongin tengahnya buat nanti nutup diburet biar cairannya gak kemana-mana terus saya masih pakai jarum suntik biasa ya yang ada mililiternya garisnya next kalau ada biaya pengen pakai gelas buret biar lebih presisi lagi nah sebelum diburet mendingan dibersihin dulu kopretnya biar kotor-kotorannya gak ngeganggu kepresisian ya walaupun alatnya gak presisi-presisi banget ya terus seenggaknya dibersihin biar lebih bagus lagi ya pakai kerbuk liner aja cukup sih gak bersihin ya kerbuk liner tinggal semprot berhenti bahkan semprot kenapa bintu lah peperbuk pikir ya busi biarkan ada kotoran yang ngeganjil nanti pasti kaca kalau dide akan ngeganjil kaca bocor cairan nah ini cairan gue pakai oli ya oli biasa oleh mesin yang saya encer tapi dicampur lagi pakai bensin agar tidak terlalu kental kita bersih dulu sampai cukup bersih nah ini sudah dipasang kacanya disini gue nambahin gris sedikit gris buat mengganti apa gasket supaya si cairannya nggak kucur keluar tipis-tipis aja ngasih grisnya terus gue nyiapin cairannya itu sebanyak 20cc 20 mili ntar kita tuang bakal habis berapa mili nih di dalam uang bakarnya di kopetnya oke kita isi dulu ini prosesnya si pan-panah aja nggak usah buru-buru biar nggak kelewatan cairannya bisa diganti pakai yang lain awesome apa pakai minyak rem juga boleh cair yang nggak terlalu kental ya kan nah ini udah full udah terisi penuh belum bakarnya ini businya dipasang ya tetap dipasang jadi berapa lengkap pakai busi ngitungnya ini hasilnya nih sisa cairannya sisanya sekitar sekitar 8 ya 8cc 8 mili terlihatan nggak garis ya di bawah 10 strip 2 strip 8 ya ini kurang lebih segitu 8 lebih dikit malah dari 20 sisa 8 8cc itu berarti ngabis volume total disininya nah ini volume di ruang bakar ini kita ikut aja deh pakai kalkulator kita ikut aja deh pakai kalkulator ini kan 20 di awalnya terus sisa 8 dikurang 8 mili ya 8cc berarti 12 ya nah ini volume di ruang bakar ini totalnya 12 cc 12 mili ini pakai bensinnya Pertalite ya tapi gue ngitungnya sih nggak cukup cuma di ruang bakar maksudnya di head, cof head doang nggak masih ada lagi jadi gue ngitung itu ada 3 komponen yang gue ukur dan itu nanti gue gabungin hasilnya jadi total ruang bakarnya sekian gitu hasilnya kan ini udah kita ketahuin nilai ruang bakar di cof headnya 12 kan terus tambahannya ini pakai gaskit gaskit ini ada volume nya kalau dipasang jadi ngitungnya ketebalan paking sama diameter dalamnya ini juga harus dihitung ini yang tadi sih udah gue ukur nih gaskitnya kurang lebih kurang lebih dia tebalnya setengah mili ya ya segituan deh anggap aja setengah mili ya terus diameter dalamnya disini ini gue pakai diameter 54,55 sebetulnya sih saya harinya 56 seharusnya lebih eh 56 saya harinya 55 sorry ini ada 5,8 ya gitu ya seolahnya masih manual gunting pelet doang sih jadi ukurannya ngerata gitu ambil aja 56 dia dari diameter dalamnya coba kita hitung berapa volume nya ayatnya si gaskit 56 kuadrat terus ketebalan tadi 0,5 dikali 3,14 dibagi 4.000 nah jadi volume si gasketnya itu 1,23 ya kan 1,23 3 tadi sebelumnya udah dapet tuh ntar ditambahin lagi gitu terus ditambah lagi yang volume nya di block itu itu diukur juga tuh saya regu ke tadi mendemnya segitu tuh ada mendemnya nah itu ada volume nya juga tuh pas di uret kemarin sih udah ngukur udah ngukur duluan sebelumnya jadi buat informasi aja ini gue pake Rx mendemnya sekian yang tadi ditambah gasket ini kurang lebih 3cc volume nya dia sama piston dan block yang terpasang 3cc gitu singkat ya tapi gue kalo ngukur sekarang buat keseluruhannya gak bisa karena kan mesinnya harus diturunin gitu tapi malin pas nurunin sempet ngukur segitu 3cc ya kan dari 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 apa sisa yang disini nih kita tambahin totalnya 3cc dari volume yang di block sama yang di packing ya kan jadi kan disini udah tau ada 8 8 8 lagi 12 20 kurang 8 12 jadi gini ngitung ya 12 yang di volume head ditambah yang ini packing sama block 3cc berarti 15 total keseluruhannya dia 15cc 15cc caranya gimana buat ngukur nah disini gue rumusnya pake rumus kayak motor 4 tak ya karena gue biasanya juga pake ini rumusnya tapi gak tau kalo yang lainnya punya rumus lain mungkin boleh di share mungkin lebih akurat lagi rumusnya soalnya yang biasa gue pake di mesin 2 tak maupun 4 tak ya volume total cylinder yang gue pake di jumlah sama volume ruang bakar habis itu dibagi hitung dulu nih secara 55 yang kita ketahuin 55 kuadrat kali stroke yang kita ketahuin itu VCR standar 52 kali 3,14 bagi udah pencet lagi 55 kuadrat kali stroke kali 3,14 bagi 4000 nih cc totalnya 123,48 kalo buat ruang bakar dua digit di dalam koma kita masukin ya 123,48 dimasukin aja biar lebih presisi di ditambah sama volume ruang bakar yang tadi kita ketahuin berapa 12 ditambah nih 15 jadi ya 15 ok mati tinggal di jumlah aja ditambah 15 cc 15 cc ini volume ruang bakar cc total ditambah 15 cc volume ruang bakar jumlah terus dibagi volume ruang bakar lagi 15 cc itu 9,2 banding 1 hasilnya 9,2 banding 1 itu cocoknya itu cocoknya pake pertalight karena juga sebelumnya udah dipapas kan nih headnya udah dimodif udah naik cc ketemunya segini gue pake 9,2 banding 1 ya buat pertalight sih oke lah masih oke karena basicnya VCR itu bensinnya dibesain sama pabrik cuma dulu buat premium ya kalau gak salah decompresinya cuman kan kalau di data pabrik itu dia standarnya perbandingannya 7,1 banding 1 kan ya iya udah ada kenaikan gitu nah ini pengen dibikin pertama ke turbo gitu compressinya jadi volume headnya harus berapa gampang tinggal dihitung aja siap ya 55 ini kita hitung cc totalnya dulu tinggal di 3,14 x 4000 terus kira-kira tamak turbo itu range-nya dari berapa ya yang biasa gue pakai nih kalau di pertamak turbo mulai dari kompresi 12 banding 1 sampai 13 itu biasanya gue pakai tapi gue pakai 12,7 aja sih biar aman gak gak pakai 13 takutnya kepanasan ini dengan dengan roadnya 98 tuh plus 3 yang packing sama itu plus 3 7,5 plus 3 berarti sekitar 10,5 10,5 sama dengan dibagi 10,5 oke ini hasilnya jadi total volume ruang bakar itu harus ketemu di kisaran 12,7 yang udah kita ketahuin tadi volume block sama gasket itu tadi 3 cc berarti dari 12,7 dikurang 3 cc nah ini volume nya 9,76 itu wajib ada di sini di volume ini harus ketemu 9,76 itu itu ini kan masih 12 ini masih 12 kita kurangin jadi 9,76 biar lebih padat semakin mengecil nilainya semakin tinggi tekanan karena volume ruang bakar makin menyempit itu nanti kita bubut sampai ketemu sekitaran 9,7 oke habis itu kita coba ini oh iya tambah lagi ini tujuannya kita ngeburet itu supaya punya data ukur nanti kalau buat ngetting buat ngereset itu mudah karena ada data tertulisnya pedangannya misalnya kompresi lagi ketinggian habis kita buat misalnya 13 kita butuh mengurangi sedikit kan enak kalau ada datanya ada ukurannya dari 13 mungkin dikurangi jadi 12,5 atau 12 misalnya kita tidak ukur cuma istirah kayak modal kira-kira aja kayak feeling main papas-papas aja tidak diukur kolumnya mungkin bisa pas mungkin juga tidak ketemu kelewatan kelebihan malah jadi nanti membingungkan pas lagi tahap riset jadi ya lebih lebih banyak buang-buang waktu sih tapi lain sih kalau jam terbangnya sudah tinggi sudah banyak pengalaman mungkin bisa pakai feeling lah diakuin sih mekerja pakai feeling paling enak tidak ribet simple cepat tapi kalau buat gue masih kayak nyubi harus banget semuanya serba diukur punya data supaya nanti mudah pas proses setting-settingnya itu tidak terlalu cader mulai setting terlalu jauh maksudnya jadi semuanya serba diukur lah intinya kalau merubah motor itu mesin karena mesin dibuatnya juga penuh dengan ukuran sama insinyur-insinyurnya kita merubah juga pas dengan ukuran mudah tentunya terlalu kita sudah di bengkel bubut langgan mau bubut headnya yang tadi yang punya bengkel bubut nih pokoknya bengkel bubut andalan gue disini saya mau nunggu ngantri lagi dikerjain nih sama sahrul mengkilap dong pisaunya pake pisau intan hasilnya halus mengkilap iklong jangan gangguin orang kerja mendingan gangguin yang punya bengkel kopi habis ya sering rembo nah ini head nya sudah jadi mulai dari 20 cm ukur nya sekarang jadi sisanya 10,3 cm di garis nya kurang lebih segitu ya sudah mendekati banget sama targetnya di 9,7 cc kan kita bersihin nih kita ukur panjang seberapa kalau yang penasaran nanti diukurin mau dibersihin dulu gitu nah ini udah selesai dibersihin udah pake dibersihin kita ukur papasana sih kurang lebih 2 miliar 2 mili setengah ini sisa tebal head nya 3 mili 3 mili 3 mili 3 mili 3 mili 8 panjang squidnya disini ketemu 9,5 panjang squidnya derajatnya standard ke-15 ubahnya juga diubah dikit dah tinggal pasang sama check-zone aja kayaknya ini sekarang dicekson nih HP udah dipasang kita coba hidupin dulu beda banget sih suaranya lebih padat tiga sehingga lebih nice Tantem nih, bedanya jauh, lebih respon sih, tertinggal di tes jalan aja. Kemungkinan nih, bantang kartu bisa lebih hebat nih, konsumsi-konsumsi nya. Orang nggak perlu menikir tes jalan-jalan, dia udah kacu, agaknya udah ada, ya nanti harga bantang kartu 3 Mei, ini karena tampak turbo nih, kan harganya udah lumayan, karena ya udah 12 ribuan kan. Tandinya pake pertalet seberat, masih 1000 ribuan. Tapi, gua sih, berdua ya sama tenaganya yang gak siapin tuh, gak siapin gitu. Paling nanti kalo, kalo lagi kepepet, gak temu pertalak curbu, kayaknya terbaik lagi, pake pertalet, gua ketat waktu itu masih bisa. Masa lu jangan selalu di tarik-tarik gua, dia terlalu nyari segin banget. Takutnya, ini kenoki gitu. Ritmik ring gitu. Gila, 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 gila. Asyik banget di rumah. Tarik cepet banget. Antep banget. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, saya yang bisa subscribe, silahkan kita subscribe, buat dibukung channel saya, biar lebih maju lagi, lebih terkembang lagi, dan banyak hubungan lainnya yang bisa di-sharing, Ya, kita sekedar ini aja sih, berbagi pengalaman aja hubungan seri, kita sama-sama belajar. Kering-kering, ngeri banget. Mungkin kalau terlalu lidiar, tenaganya, kira-kira paling kugatin deh. Kering-kering, ngeri banget, keren-kering, ngeri banget, kering-kering. Semuanya, biar-biasi hirai, sisi einfach, nampel juga terlalu lidi. Ketika berapa nih? Terlalu lidi, ngeri banget. mau tarik, kita bisa pakai kurang gede atau kita bisa nyamuk jatik jatik lagi jatik aja masih jatik aja, jatik aja masih jatik aja jatik aja, nanti kita ngomong, patek jadi sekian dari video tayang, terima kasih buat temen-temen yang udah nonton sampai akhir semoga bermanfaat kalau ada kurang dan salah katanya, mohon maafkan ya ada saran, ada tweetnya, silahkan suruh komentar buat sama-sama kita belajar semuanya naikin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati